Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menyampaikan belasungkawa kepada keluarga 12 tentara Israel yang secara resmi dikonfirmasi tewas dalam pertempuran dengan Hamas di Gaza minggu ini. Kami semua bersama Anda di saat Anda sangat berduka, kata Netanyahu dalam sebuah pernyataan yang dipublikasikan di media sosial tanggal 1 November tahun 2023. Kami berada dalam perang yang sulit. Ini akan menjadi perang yang panjang. Kita mempunyai pencapaian-pencapaian penting di dalamnya, namun juga kerugian yang menyakitkan. Tentara kita gugur dalam perang yang tidak adil, perang demi rumah kita. Saya berjanji kepada Anda warga Israel, kami akan menyelesaikan pekerjaan ini. Kami akan terus melanjutkannya hingga meraih kemenangan, janji Perdana Menteri. Terpisah, juru bicara Saraya Al-Quds Abu Hamzah melansir seandainya militer Israel jujur mempublikasikan jumlah korban tewas dan meninggal sejak hari pertama hingga saat ini, dipastikan membuat stok tentara Israel yang masih hidup. Hamzah juga melansir untuk tidak mempercayai video-video yang dirilis Israel karena syarat rekayasa. Faktanya Saraya Al-Quds, Hamz, dan faksi-faksi perlawanan di Gaza masih eksis dan memberi perlawanan sengit. Konflik Israel dan Hamz memasuki hari ke-26. Belum ada tanda-tanda gencatan senjata. Jangan lalu, Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.